Istiqomatisasi dari mayor ke minor Hanya muncul Natijah Atau makhum Atau kesimpulan Berarti itu Bapak melakukan pelitian Bernalar Deduktif Kalau eksploratif Bapak menggali Dari lapangan Hal-hal Yang ada di lapangan Bapak Kemudian Bapak tidak membuat kesimpulan Tetapi Bapak membuat generalisasi Dari yang Observasional eksploratif Menjadi abstraksi general Menjadi premis dan Proposisi mayor Berarti Bapak berlogika nalar Induktif Jadi eksploratif Itu induktif Konklusif itu Deduktif Paham ya Itu kaitan tanya nalar Logika Menuju khusus Berarti deduktif Khusus itu apa? Kesimpulan Menuju umum Berarti induktif Kalau menuju umum Berarti berangkat Dari yang khusus Eksploratif Observasional Berarti berpikir Induktif Clear ya? Clear Bapak? Ya Pak lumayan Agak ada gambar sedikit Ya 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 Hadis surah Minut Fatil Wujud Semua gambar Di dunia itu Dari satu titik Wujud Allah Satu titik Di bawah Pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Pak Bi makana Bikana Makana Bi yakunu Mayakunu Ya Tergambar sudah Ya baik Terima kasih Ya Terima kasih Pak Ya sama-sama Oke the last question It is 27 past 11 Yes One hour past 27 minutes Ini ada Biasanya ada nyeltuk Pak Dikurangi Pak Sudahlah Pak Ini kan buah Salah Saya ingin berdialog aja Dengan Bapak Santai kok ya Saya enggak Terlalu Menggepu Silahkan Pak Pak Yudhi silahkan Iya Pak Saya bertanya Santai ya Pak Iya Santai tapi Enggak serius loh ya Kalau santai tapi serius Salah itu Namanya santai Enggak serius Enggak serius ya Pak Iya Iya Nah tadi ini Pak Pembahasan kita kan Tentang Bab 3 Pak Metode pemelitian kan Nah Jadi Tentu kami Selaku mahasiswa disini Belum pernah Menyusun Yang namanya Tesis Pak Nah jadi Pertanyaan saya adalah Dari metode penelitian Disini Yang terkait tentang Desain penelitian Sampailah dengan Analisis data Disini apa Apa perbedaan Tesis dengan Skripsi Pak Nah ini Ini yang perlu Saya ketahui Karena Kami belum pernah Gitu kan Perbedaannya Apa sih Desis dengan Dengan skripsi ini Isinya apakah sama Atau Ada perbedaan Dan mungkin Bisa dijelaskan Pak Bapak Yudi Pertama Di Pertemuan pertama Kedua Ketiga Sudah saya Jelaskan Betul ya Apakah Antara Skripsi Disis Dan Disitasi Itu seperti Melempar Manggis Dapat Mangga Itu ya Melempar Manggis Dapat Mangga Skripsi itu Manggis Disis itu Mangga Disitasi itu Duya Ya Coba Coba Kulempar Manggis Manggis Kulempar Manggaku Dapat Gitu ya Ini kan Santai Jadi Begitulah Ya Agak beda Dikit lah Beda tipis ya Skripsi Degantin Skripsi itu Tulisan Tulisan Imiah Kalau Disis Pernyataan Jadi Sedikit Lebih Berbobot Disis itu Karena Bapak Harus Membuat Pernyataan Membuat Kurat Pernyataan Menyatakan Dengan ini Kemedekan Indonesia Hal-hal Mengenai Pemindahan Kepuasaan Diselenggarakan Dengan Cara Seksama Dan Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkatnya Jakarta Ya Jadi Pernyataan Disis itu Pernyataan Sehingga Ya Sedikit Berbobot Dan 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 Kelanjut Aja Ya Pengalaman Bapak Ya Pak Saya Belum Pernah Buat Sesial Kecuali Bapak Pernah Kulis Dua Kemudian Mengambil Ruti Yang Lain Biar Menambah Nama Di Belakang MSI MPJ MGSP MA MH MP3 Ya Banyak Sekali Kelar Tapi Ya Sama Jadi Bapak Prinsipnya Sama Ya Cumpungannya Sedikit Lebih Berbobot Aja Kalau Skripsi Describing Explaining Explaining Menjelaskan Mengurahkan Fisis Ya Predicting Kemudian Mengukur Juga Ya Memprediksi Mengukur Kalau Prinsipasi Lebih Menemukan Itu ya Bapak Di pertama Nanti Kita akan Dilihat Rekamannya Di Pertemuan Pertama Kedua Ketiga Itu ada Jelas sekali Tentang Perbedaan Antara Skripsi Dan Resultasi Oke The last Question Ini sudah Ada Disini Silahkan Tanyaan Penutup Terkait Dengan Tugas Akhir Membuatan Proposal Penelitian Kemarin Saya Kalau Tidak Salah Benar Minta Kompimasi Bapak Apakah Tugun Cukup Boleh Atau Boleh Menggunakan Penelitian Bebas Kualiat Kuantik Untuk Diteruskan Kompimasi Nanti Bapak Benar Bapak Bapak Saya Memberikan Tugas Bebas Bapak Meresponnya Bebas Tapi Kalau Memang Saya Tugaskan Karena Mata Kuliah Kita Mat Ben Kuanti Kalau Bapak Ngumpulin Kuanti Nanti Nanti Dapat Bobot Yang Lebih Namanya Saya Diberi Saya Terima Apa Adanya Dengan Dua Tangan Dan Satu Kepala Saya Terima Tidak Saya Tolak Tapi Kalau Bapak Ngumpulin Yang Kuanti Sesuai Dengan Ruang Kita Karena Ruang Kita Ruang Kuanti Bapak Ngumpulin Kuali Saya Terima Nanti Dengan Alasan Mungkin Itu Untuk Biar Tidak Kerja Dua Kali Saya Terima Bapak Bebas Pak Makasih Pak Oke Bapak Ibu Bapak Kosma Pak Jaman Mana Pak Jaman Ayo Oh Tidak Kelihatan Pak Jaman Lagi Fokus Merkam Hari ini Jadi Operator Silahkan Diambil Dulu Bapak Ini Sudah 11 34 Silahkan Ambil Pak Jaman Bagus 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 Terima Tahan Semuanya Senyum Sembari Boleh Kayak tangannya Apa Saja Belam 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 Waduh Kalau saya Rocker Sudah Selesai Kuliahnya Astagfirullah Mas Dimas Apa Dimas Ketangan One Game Semuanya Satu Dua Tiga Lagi Agenda Fokus Lagi Agenda Satu Dua Ini aku Yang Dia tanya di grup guru aja Siapa yang punya anak Yatim Loh besok Saya kasih anisa ini Tua Tiga Oke Besok aja Sekalian Foto bersama Sampai Baik Bapak Ibu Kita nanti akan ketemu Setelah Lebaran Amin Amin Mudah-mudahan Kita Siap Pak Doktor Selalu Amin 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 yang mau ngirim oleh-oleh jangan lupa yang mau ngirim oleh-oleh jangan lupa yang kirim THR mana THR virtual Pak Hayadi kapan agenda buka bersama